Lembiasa diduga usai melakukan Suntika B, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cianjur mengalami kebutaan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebutaan yang dialami oleh korban. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Sindangbarang. Beginilah rekaman video amatir keluarga saat memperlihatkan kondisi Susi Febrianti 19 tahun, seorang ibu rumah tangga warga kampung Ci Erih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang, Barang Cianjur Selatan, setelah kehilangan penglihatannya. Diduga setelah Susi Febrianti melakukan Suntika B di salah satu klinik yang tidak jauh dari rumahnya. Bahkan sebelum kehilangan penglihatannya, Susi Febrianti sempat mengalami kejang-kejang terlebih dahulu. Menurut IPANG, suami korban, sebelum melakukan Suntika B, istrinya sempat dilakukan perawatan medis terlebih dahulu. Di sebuah klinik yang tidak jauh dari rumahnya, untuk diberikan infusan lantaran kondisinya drop, akibat kekurangan darah pada sore kemarin. Setelah itu Susi pun akhirnya diperbolehkan pulang pada malam harinya, dan diberikan obat. Setelah itu Susi pun kembali datang ke klinik tersebut pada siang hari, untuk melakukan Suntika B. Setelah dilakukan Suntika B, Susi alami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatannya. Di dalam rumah sakit itu siapa? Istrinya kenapa? Awalnya gimana, Bang? Awalnya istrinya saya sakit, mau minta ke dokter. Itu kan ada klinik yang lakar. Saya anggap kebutuhan. Dari situ, bilang dokternya harus diimpus. Dokter atau mantri? Mantri. Harus diimpus. Belum diketahui secara pasti penyebab kebutuhan tersebut, saat ini Susi Pebrianti tengah menjalani perawatan medis di RSUD Sindang Barang Cianjur Selatan.